Halo selamat pagi semuanya Mohon tunggu sebentar ya Karena masih menunggu pematerinya Belum masuk ke mid Terima kasih Terima kasih Halo semuanya Halo Oke karena Pematerinya Pemateri kita sudah Memasuki ruangan Kita mulai Tauksinya pada Pagi hari ini ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Swastiastu Naam Udaya dan salam kebajikan Masih puasanya Masih lancar gak nih teman-teman Lancar Alhamdulillah kalau lancar nih ya Jangan sampai bolong ya Udah mau kelar nih Puasanya Oke Selamat pagi teman-teman Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Pantomim sebagai media ekspresi komunikasi nonverbal dari UKMF kesenian abstra Saya ucapkan juga selamat datang kepada Pemateri Bapak Hamzah Halo Bapak Hamzah Halo Bapak Oke Mau nyapa dulu nih dari para pesertanya nih Aku mau nyapa Kak Friska Amelia Kak Friska Amelia Halo Ya halo Kenalan dulu nih sama Kak Friska Kak Friska Aslinya dari mana Oh ya Halo Kak Aslinya dari Mojokerto nih Oh ya ya Kenapa nih Kak Friska Kok sampai Pengen ikutan Acara pada pagi hari ini Ya Ingin dapat ilmu aja sih Kak ya Dari Pemateri Pematerinya keren nih Sepertinya nih Halo selamat pagi Bapak Hamzah Halo halo Mbak Halo Sudah bisa didengar suara saya Ya sudah Mohon maaf Bapak Hamzah Kalau di tempat saya Terbalik Bapak Hamzah Oh gitu ya Iya Coba saya balik Di landscape aja Iya di landscape aja gak Bapak Oke Bisa langsung kita mulai Bapak Belum enak Sorry 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 Geng-geng Oke Boleh langsung kita mulai Bapak Oke Wah Agak backlight juga saya ini Lumayan cernih sih Pak Ini udah cakep Ya udah cakep Backlightnya Ya sedikit gak apa Oke Oke Boleh teman-teman langsung Di Share screen Depan-teman Jadi teman-teman yang belum tahu Bapak Hamzah nih Bapak Hamzah ini salah satu pegiat seni Gitu Terutama dalam Pembahasan kita pada pagi hari ini Nah bisa teman-teman lihat di layar mid Riwayat hidup dari Bapak Hamzah Nah nama langsung Pak Hamzah ini namanya Ahmad Hamzah Van Suri Basar Lahir di Pembahasan tanggal 25 Maret tahun 1985 Nah Pak Hamzah ini sekarang tinggal di desa Tachen Di Dusun Tachen, Pluto dan di Kabupaten Semenep, Madura, Jawa Timur Dan sekarang sedang mengajar seni budaya di SMA Negeri 1 Semenep Nah Gimana nih Pak Hamzah? Boleh ngobrol dikit tentang kesibukan Pak Hamzah akhir-akhir ini? Lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk ngajar sih Mas Ngajar terus Ya berkegiatan seni Oke Nah teman-teman bisa baca di layar mid Monggo di scroll ke bawah teman-teman Panitia Nah seperti yang telah teman-teman baca di layar mid Di riwayat pendidikan Pak Hamzah ini tertera Menempuh pendidikan Pendidikan senderata sih ya Bapak ya di UNESA tahun Lulus tahun 2009 ya Ya betul Nah kemudian melanjutkan Sekolah Paskasarjanya Di Universitas Kejamata Jakarta Dengan jurusan pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Oke Monggo di scroll teman-teman Panitia Nah untuk riwayat pekerjaan dari Pak Hamzah sendiri bisa teman-teman baca di layar mid Seperti yang sudah teman-teman baca Pak Hamzah ini sekenyang akan pengalaman Terus lanjut ke bawah teman-teman Nah untuk riwayat organisasi dari Pak Hamzah sendiri sekarang Yang terbaru menjadi ketua MGMP seni budaya SMA Kabupaten Sumenep periode tahun 2017 sampai 2021 Lanjut ke bawah Nah untuk prestasi Pak Hamzah sendiri Pak Hamzah ini punya sekudang prestasi teman-teman bisa teman-teman baca di layar midnya ya Oke Untuk pengalaman berkesenian Monggo teman-teman di scroll Nah Pastinya Di acara pada Pagi hari ini Kita didampingi oleh Pemateri yang kenyang akan pengalaman Di bidang seni Terutama seni peran Dilihat dari pengalaman Pak Hamzah sebagai aktor Kemudian sebagai seruadara Kita juga di Pastinya pada pagi hari ini akan mendapatkan banyak pengalaman Oke Langsung aja ya Karena teman-teman udah Membaca sekilas kurikulum video dari Pak Hamzah Langsung kita mulai acaranya Monggo Pak Hamzah Saya Langsung aja ya Kita Ngobrol Tentang Pantomim Nah saya ada pertanyaan khusus untuk Pak Hamzah nih Sebenernya Pantomim itu Apa sih Pak? Kan orang-orang awam kan taunya pantomim sebagai Oh gerak-gerak gini gak pakai ngomong gitu Tapi sebenarnya Secara empirik Ataupun secara global Pantomim itu seperti apa sih? Iya Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Untuk teman-teman panikia dan peserta semuanya Bulan ini kita puasa semua ya Puasa Alhamdulillah Pak Pak Puasa Puasa Mungkin untuk lebih akrabnya Saya tuh biasa dipanggil Ivan sebenarnya Daripada nama saya yang Hamzah Lebih banyak Atau Lebih biasa dipanggil dengan Panggilan Ivan gitu Kemudian Apa lagi ya Pantomim ya Pantomim Itu Sebagai sebuah Bentar-bentar mas ya Saya agak tergambil Kalau menggunakan headset Halo Bisa didengar gak? Bisa Pak Bisa Pak Saya bicara pakai headset itu kayak berdengung di telinga Sorry 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 Oke halo Bisa didengar ya Halo halo bisa Pak Oke Pantomim sebenarnya Dia adalah salah satu Cabang dari Teater sebenarnya ya Jadi diantara sekian banyak bentuk teater Pantomim adalah salah satunya Dan Pantomim itu Dia adalah teater Yang Mengungkapkan ekspresi Dengan Melalui gerakan tubuh Dan mimi Jadi Kalau teater Yang pada umumnya Biasanya kan Dia itu Menyampaikan cerita Menggunakan Bahasa verbal ya Dia menggunakan Dialog Begitu Nah sementara Pantomim Dia berkomunikasi Dengan penontonnya Melalui bahasa-bahasa non-verbal Yaitu Bahasa tubuh Atau gerakan tubuh Gestur Dan kemudian juga mimi Tetapi Meskipun demikian Pantomim berbeda Dengan Teater tubuh yang lain Misalnya Pada Aliran-aliran Teater tubuh Seperti Teater eksperimen Teater non-realis Yang lain Itu Dia berbeda juga Dari Dari teater-teater tersebut Karena Kalau Teater Tubuh Itu biasanya Dia Biasa bermain Dengan Simbol-simbol Yang Tidak universal Dia lebih spesifik Dan Sangat Semiotis Tetapi Pantomim Dia menggunakan Gerakan tubuh Tetapi Dia menggunakan Bahasa-bahasa tubuh Yang telah disepakati Artinya Bahasa-bahasa tubuh Yang dipakai Dalam pantomim Itu adalah Bahasa-bahasa tubuh Universal Sebenarnya Sehingga Antara Aktor Pantomim Dengan Orang yang dia ajak Berkomunikasi Atau dalam hal ini Adalah penonton Terjadi kesepakatan Sehingga Gerakan apa Yang Gerakan apapun Yang dilakukan Pantomim Itu biasanya Bisa ditangkap Dengan baik Oleh Penonton Kira-kira Sementara Seperti itu Mas Untuk Apa Apa itu sih Pantomim Oke Oke Terima kasih Pak Nah Kan Pantomim kan Seni Gerak Cabang dari seni Teater Nah Gimana sih Pak Sejarahnya Kenapa Pantomim Diambil sebagai Sarana komunikasi Nah Seperti Bapak tadi Jelaskan kan Sebagai sarana komunikasi Gimana sejarahnya Kok bisa diambil Sebagai sarana komunikasi Gitu Bapak Agak panjang Ini kalau sejarahnya Pantomim Itu Bagi saya ya Bagi saya Sebenarnya Pantomim itu Muncul Ketika Ketika Teater itu Muncul Dan Jadi Bagi saya Pantomim itu Sudah muncul Ketika Teater itu Muncul Dan Banyak pendapat Para peneliti Seni pertunjukan Itu mengatakan Bahwa Kemunculan Teater itu Ada Sejak manusia itu Ada Nah Tetapi Pada Literatur Seni Pertunjukan Teater Maupun Jenis Seni pertunjukan Yang lain Seperti Tari dan Musik Itu Di literatur Memang dituliskan Bahwa Sejarah Kemunculannya Seni pertunjukan Itu pada Masa Yunani kuno Dimana Masyarakat Yunani kuno Itu masih Sangat Menyembah Dewa-dewa Dan pada Musim Perburuan Begitu Mereka Biasanya Mengadakan Sebuah Ritual Yang mereka Khususkan Untuk Dewa-dewa Mereka Jadi pada Pada Musim Puncak Perburuan Mereka Biasanya Selalu Mengadakan Upacara Atau Ritual Yang mereka Persembahkan Kepada Dewa-dewa Mereka Dan Dalam Ritual Itu Mereka Gambarannya Gitu Mereka Itu membuat Sebuah Api Unggun Yang Besar Lalu Kemudian Mereka Mengelilingi Api Unggun Itu Dan Kemudian Mereka Melakukan Aktifitas Yang Bagi Orang Yunani Itu disebut Dengan Istilah Draumai Dan Istilah Draumai Itu Jika Diartikan Dalam Bahasa Inggris Itu Adalah Ek Atau Artinya Dalam Bahasa Indonesia Bertindak Berlaku Beraksi Berbuat Mereka Itu Beracting Berdraumai Apa yang Mereka Kerjakan Dalam Ritual Itu Apa yang Mereka Lakukan Dalam Aktifitas Draumai Mereka Mereka Itu Melakukan Sebuah Gerakan 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 Geri Binatang Binatang Buruan Mereka Jadi Mereka Menirukan Mereka Beraksi Mereka Berbuat Berlaku Bertindak Seolah-olah Mereka Menjadi Binatang Binatang Buruan Mereka Nah Gerakan Gerakan Imitatif Yang Dilakukan Oleh Manusia Manusia Yunani Pada saat Itulah Yang Kemudian Mereka Sebut Dengan Draumai Artinya Mereka Disana Sudah Bermain Peran Mereka Disana Sudah Beracting Pada saat Itu Sekalipun Gerakan Gerakan Mereka Pada Saat Mereka Mengitari Api Unggun Itu Mereka Hanya Bergerak Menirukan Gerak Gerik Binatang Itu Lalu Kemudian Mereka Menghentak Hentakkan Kaki Mereka Pada Bumi Pada Tanah Kemudian Mereka Menepuk Tubuh Mereka Sehingga Menimbulkan Bunyi Mereka Mengeluarkan Suara-suara Atau Bunyi-bunyi Dari Vokal-vokal Mereka Sehingga Dari Hentakan Kaki Tepukan Tubuh Dan Suara-suara Yang mereka Keluarkan Membentuk Sebuah Musikalitas Membentuk Sebuah Musikalitas Tertentu Lalu Kemudian Mereka Gerakannya Juga Dari Hentakan Kaki Dari Tepukan Tubuh Itu Kemudian Gerakan Itu Menjadi Ritmis Menjadi Berirama Dan Dinamis Jadi Bisa Kita Bayangkan Seperti Mereka Itu Membuat Sebuah Gerakan Tarian Tetapi Itu Adalah Gerakan Bentuk Gerakan Peniruan Dari Aktivitas Gerak Gerak Binatang Kemudian Diiringi Oleh Musik Acapella Yang Lahir Dari Suara-suara Mereka Yang Juga Diciptakan Dari Hentakan Tubuh Dan Kaki Mereka Pada Tanah Jadi Saya berpikir Pantomim Itu Sudah Ada Sejak Itu Sejak Zaman Yunani Kuno Ketika Manusia Itu Menirukan Gerakan Gerakan Binatang 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 Buruan Mereka Tetapi Salah Satu Filsuf 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 Yunani Yang Yang Juga Terkenal Sebagai Pemikir Hebat Dia ahli Politikus Dia ahli Dia ahli Politik Dia ahli Filsafat Dia juga Adalah Seorang Siniman Itu adalah Aristoteles Aristoteles Itu Dia Menulis pada Sebuah Buku Puitik Di Buku Itu Poetry Poetry Aristoteles Itu Berpendapat Bahwa Sebenarnya Seni Pantomim Itu Bagi dia Justru Lebih tua Daripada Zaman Yunani Dan Romawi Jadi kalau Sebagian Ada yang mengatakan Seni Pantomim Itu sejarahnya Sudah lahir Sejak Masa Yunani Dan Romawi Karena dia Populer Pada saat Itu Tetapi Dan saya Sendiri Berpendapat Pada Kemunculan Pantomim Itu Bisa Jadi Sudah Pada saat Masyarakat Atau Bangsa Yunani Itu Masih Melakukan Pemujaan Terhadap Dewa-dewa Mereka Nah Sementara Aristoteles Itu Dia Berpendapat Bahwa Pantomim Itu Sudah Ada Jauh Sebelum Jauh Sebelum Masa Itu Dan Di Buku Putrinya Itu Aristoteles Menuliskan Bahwa Pantomim Itu Sudah Ada Sejak Zaman Mesir Zaman Mesir Dan India Kenapa Dia Mengatakan Sudah Ada Sejak Zaman Mesir Dan India Dan Dia Menuliskan Itu Berkisah Antara Tahun 600 Sebelum Masahi Nah Pendapat Ini Dia Dasarkan Pada Bukti Bukti Yang Tertulis Pada Piramid Jadi Terukir Sebagai Relief Di Piramid Dan Candi-candi Di India Itu Kalau Dari Apa Sejarahnya Pantomim Dan Kemudian Di Yunani Itu Dulunya Pantomim Sebagai Sebuah Seni Pertunjukan Itu Biasanya Juga Dipakai Pada Saat Jedah-jedah Pertunjukan Teater Jadi Ketika Oh Terutama Ini Sudah Sudah Masuk Pada Zaman Elisabethan Renesan Jadi Kebangkitan Kembali Dimana Di 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 dunia Itu kan Kesenian Sebenarnya Dia cukup Baik Pertumbuhannya Pada Zaman Yunani Lalu Kemudian Zaman Romawi Kesenian Itu Menurun Kebudayaan Itu Menurun Karena Di Zaman Romawi Itu Lebih Banyak Apa Ya Peradaban Itu Lebih Banyak Dengan Peperangan Dan Pertempuran Sehingga Kesenian Dan bidang-bidang Kebudayaan Yang lain Filsafat Itu Mengalami Penurunan Lalu Kemudian Masa berikutnya Kan Renaissance Masa Kebangkitan Kembali Dan Di sana Kesenian-kesenian Filsafat Yunani Itu Dihidupkan Kembali Di zaman Itu Sepertinya Pantomin Itu Dijadikan Sebagai Sebuah Pertunjukan Apa Ya Jeda Antar babak Begitu Jadi Kalau misalnya Kita bayangkan Ada adegan Satu babak Lalu Kemudian Lampu Blackout Kemudian Layar Ditutup Nah Pada saat Layar Ditutup Itulah Sembari Menunggu Adegan Berikutnya Di persiapan Di balik Layar Di balik Layar Itu ada Aktor-antor Pantomim Yang Menghibur Penonton Sembari Menunggu Begitu Penontonnya Itu Disuguhkan Oleh Pementasan Atau Pertunjukan Pantomim Pada saat itu Lalu Kemudian Pantomim Itu Benar-benar Dikenal Lagi Itu Pada Sekitar Tahun 1600-an Dan Pada Pada Masa Itu Di Itali Itu ada Satu Kelompok Yang Namanya Real Diarti Nah Kemunculan Kelompok Inilah Dijadikan Sebagai Penanda Titik tolak Bahwa Pantomim Ini Mulai Dikenal Dan Diminati Oleh Dunia Komedi Di Altri Ini Menjadi Sebagai Menjadi Titik tolak Bahwa Pantomim Itu sudah Mulai Dikenal Dan Diminati Di Hampir Semua Dunia Terutama Adalah Apa Wilayah-wilayah Yang Keseniannya Itu sangat Maju Daya Daya Artistik Mereka Selera Kesenian Mereka Itu Tinggi Biasanya Disana Mereka Sudah Mengenal Pantomim Dari Munculnya Kelompok Komedi Di Di Itali Kira-kira Begitu Mas Sejarahnya Pantomim Itu Mulai Dikenal Di Dunia Atau Kemunculannya Dan Mulai Dikenal Di Dunia Ya Oke Oke Terima kasih Bapak Atas Penjaharan Sejarahnya Nah Ini Ada Dari Komentar Di Kolomid Ada Yang Bilang Pantomim Itu Seninya Orang Bui Nah Kira-kira Maksud Dari Seninya Orang Bui Tersendiri Seperti Apa Bapak Seninya Orang Bisu Ya Di Beberapa Literatur Yang Dituliskan Itu Memang Pantomim Itu Adalah Seni 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 Yang Bisu Jadi Kesenian Bisu Dia Adalah Pertunjukan Bisu Disebutnya Juga Adalah Pertunjukan Bisu Atau Teater Bisu Karena Pantomim Itu Tidak Menggunakan Kata-kata Verbal Dia Menggunakan Bahasa Non-verbal Yaitu Dengan Gestur Baik Itu Gestur Yang Ada Pada Tubuh Tangan Kaki Punggung Dan Seterusnya Juga Termasuk Gestur Yang Ada Di Muka Yang Biasa Kita Sebut Dengan Mimi Oleh Karenanya Pantomim Itu Disebut Dengan Kesenian Bisu Atau Teater Bisu Nah Kalau Pantomim Sebagai Sebuah Objek Atau Sebuah Media Untuk Orang Bisu Bisa Jadi Juga Pantomim Disebut Sebagai Kesenian Bisu Tadi Itu Karena Memang Pantomim Kalau Di Kalangan Di Kalangan Orang-orang Disabilitas Memang Pantomim Ini Menjadi Sebuah Media Ekspresi Media Ekspresi Pilihan Media Ekspresi Pilihan Bagi Orang-orang Disabilitas Disabilitas Atau Difable Difable Karena Khususnya Khususnya Adalah Mereka Mereka Yang Disabilitas Itu Karena Tuna Rungu Dan Tuna Wicara Itu Biasanya Mereka Media Ekspresi Pilihannya Atau Diarahkannya Untuk Apa ya Diarahkan Oleh Beberapa Pengasuh Itu Memang Di keseniannya Adalah Kesenian Pantomim Bahkan Di Di Beberapa Pelaksanaan Setahu saya Sampai Tau kemarin Sampai Di 2019 Kemarin Sebelum Covid Itu Secara rutin Dinas Pendidikan Selalu Mengadakan Kalau acara Hari Anak Nasional Tau ya Teman-temannya Han Yang disingkat Han Di hari Anak Nasional Itu Pasti Ada Lomba Pantomim Dan Lomba Pantomim Di sana Itu juga Disamping Diikuti oleh Anak-anak Normal Juga itu Ada Jenggara Tersendiri Untuk Anak-anak Yang Disabilitas Terutama Yang Tunarungu Jadi Dia menjadi Pilihan Untuk Dilombakan Bagi Anak-anak Yang Tunarungu Dan Tunarungu Itulah Kenapa Mungkin Itulah Kenapa Pantomim Kemudian Disebut Teaternya Orang Bisu Teaternya Orang Buh Itu tadi Gitu Mas Oke Oke Bapak Saya ada Satu Pertanyaan Tersendiri Mengenai Tema Kita Pantomim Sebagai Media Ekspresi Dan Juga Sebagai Komunikasi Nonverbal Apakah Mungkin Pantomim Ini Digunakan Sebagai Sarana Untuk Mengeliminasi Atau Menghilangkan Stress Stress Terhadap Pekerjaan Atau Stress Terhadap Keseharian Nah Seperti Itu Bapak Ini Pendapat Saya Aja Karena Mungkin Itu Adalah Orang Orang Yang Bergerak Di Bidang Psikologi Yang Bisa Mengatakan Hal itu Tetapi Memang Ada Beberapa Beberapa Metode Dalam Pendekatan Psikologi Seperti Misalnya Bagi Anak Anak Yang Bagi Orang Yang Mengalami Trauma Begitu Ya Dan Di Beberapa Rumah Sakit Jiwa Yang Punya Pasien Dia Punya Apa Gangguan Mental Begitu Metode Metode Pendekatan Kesenian Yang Banyak Dipakai Kesengian Yang Banyak Dipakai Itu Biasanya Teater Biasanya Teater Dan Salah Satu Teater Rule Play Yang Dipakai Untuk Metode Terapi Bagi Pasien Pasien Rumah Sakit Jiwa Pasien Sakit Jiwa Dan Kemudian Bagi Korban Korban Yang Mengalami Trauma Itu Adalah Teater Pantomim Mereka Berkomunikasinya Dengan Pantomim Artinya Dengan Adanya Jangankan Yang Stres Yang Jangankan Yang Stres Yang Depresi Sampai Yang Gangguan Kejiwaan Yang Depresi Itu kan Adalah Korban Korban Ya Kekerasan Misalnya Kemudian Korban Bencana Alam Yang Ditinggal Orang Tuanya Dia Menjadi Sebatang Kara Seperti Misalnya Dulu Bencana Tsunami Aceh Itu Banyak Sekali Anak-anak Yang Depresi Kemudian Anak-anak Yang Dia Sangat Trauma Dengan Peristiwa Itu Dan Metodenya Adalah Salah Satu Metode Yang Dipakai Oleh Relawan Dan Kebetulan Salah Satu Saya Punya Teman Orang Sampang Dan Dia Kulihannya Psikologi Tetapi Dia adalah Seorang Praktisi Teater Dia adalah Pelaku Teater Sehingga Ketika Dia menjadi Relawan Di Aceh Yang dia Pakai Itu adalah Pendekatannya Adalah Seni Dan Seni Yang dia Pakai Adalah Teater Dan Metodenya Adalah Rule Play Salah Satu Rule Play Yang dia Gunakan Adalah Pantomin Tadi Jadi Jangan Kembali lagi Jangankan Yang stress Yang depresi Pun Yang mengalami Trauma Pun Itu bisa Bisa Disebutkan Dengan Hal-hal Ini Jadi Pantomin Itu bisa Menjadi Media Atau Metode Untuk Terapi Kira-kira Seperti Kira-kira Seperti Itu Jadi Pantomin Sangat Mungkin Dipakai Atau Digunakan Sebagai Metode Terapi Oke Nah Biar tadi Kita Ngomongin Masalah Pantomim Nah Sebagai Orang Awam Kira-kira Apa aja Yang perlu Diperhatikan Ketika Akan Mulai Belajar Berpantomim Dan Bagaimana Dasar-dasar Pantomim Itu sendiri Bapak Ya Memang Sebenarnya Ketika Ya Teman Sebenarnya Ketika teman-teman Mengangkat Tentang Tema Pantomim Untuk Sebuah Kegiatan Gitu ya Teman-teman Sanggar Di Fakulta Sanggar seni Sanggar seni Di fakultas Komunikasi Memang Kok Enggak Workshop Gitu ya Menurut saya Kenapa Enggak Workshop Tetapi Itu bisa Dimalumi Karena Memang Kondisinya Kan Pandemi Jadi Akhirnya Dikemas Dalam Bentuk Webinar Nah Sebenarnya Memang Yang Yang Paling Pas Untuk Materi Pantomim Itu Memang Kita Lebih Asik Itu Kalau Sambil Praktik Memang Jadi Bentuknya Workshop Gitu Nah Lalu Gimana Si Atau Apa Si Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Memulai Mengawali Mengenal Dan Mencoba Melakukan Pantomim Gitu ya Mungkin Yang pertama Kita Harus Tahu Dulu Kebutuhan Kita Kenapa Kita Harus Belajar Pantomim Kenapa Kita Kenapa Kita Harus Mencoba Mempraktekkan Pantomim Atau Kenapa Kita Harus Melakukan Pantomim Kenapa Kita Harus Belajar Dan Melakukan Pantomim Itu kan Pertanyaannya Dulu Jadi Teman-teman Menurut saya Harus Tahu Itu Dulu Kenapa Kita Harus Belajar Dan Melakukan Pantomim Jika Teman-teman Di Sanggar Sanggar Seni Di Sanggar Seni Ini Ingin Mengenal Lebih Jawaban Pantomim Tentu Bagi saya Itu sebaiknya Alasannya Dulu Kenapa Pantomim Artinya Gini Saya dengar Juga ada Beberapa Divisi Di Sanggar Sanggar Apa Sudah Namanya Oke Oke Sanggar Sanggar Apa Basra Abstra Sanggar Abstra Nah Kalau Di Sanggar Abstra Ada Ada Beberapa Divisi Misalnya Ada Teater Ada Teari Gitu Nah Biasanya Di divisi Teater Ini Kan Teman-teman Ketika Misalnya Akan Mencoba Memulai Untuk Berpantomim Teman-teman Harus Tahu Kenapa Alasannya Kita harus Berpantomim Karena Di teater Itu kan Salah Satu Di samping Bidang-bidang Bidang-bidang Teater Yang lain Ada Satu Yang juga Cukup penting Dalam teater Itu kan Aktor Di samping Unsur-usur Teater Yang lain Juga Penting Nah Dalam Keaktoran Tentu Materi Pantomim Ini menjadi Perlu Kenapa Perlu Karena Aktor Itu Dalam Teater Adalah Dia adalah Seorang Seniman Yang Akan Mewujudkan Peran Drama Kedalam Kenyataan Teater Dia Adalah Seorang Seniman Yang Akan Mencoba Menghidupkan Karakter-karakter Yang ada Dalam Drama Yang sebelumnya Karakter-karakter Itu mati Sebagai Teks Tapi Kemudian Sang Aktor Sang Seniman Ini Dia akan Mencoba Menghidupkan Karakter-karakter Yang mati Sebagai Teks Itu Dia hidup Di atas Panggung Dia adalah Orang Yang akan Menghidupkan Karakter Yang mati Dalam Teks Itu Hidup Di atas Panggung Nah Karena Dia Adalah Seorang Seniman Peran Maka Ada Beberapa Hal Yang perlu Dia Lakukan Yang perlu Dia persiapkan Untuk Mewujudkan Menghidupkan Tokoh Yang Menghidupkan Tokoh Di atas Panggung Tentu Kemudian Dia harus Untuk Mengemban Amanah Ini Memanggul Amanah Ini Memanggul Amanah Karak Pemeranan Untuk Menghidupkan Karakter Ini Dia harus Sadar Betul Bahwa Dia memiliki Seperangkat Seperangkat Alat Pemeranan Yang ada Pada dirinya Seperangkat Alat Pemeranan Itu Tentu saja Yang sudah Melekat Dan teman-teman Sudah pasti Tahu Bahwa Perangkat Pemeranan Dalam tubuh Seorang Aktor Itu ada Ada tubuh Ada Vokal Dan ada Pancaindra Dan Di semua Literatur Teater Hampir Semuanya Terutama Literatur Teater Tentang Pemeranan Itu pasti Yang selalu Disebut Lebih Dulu Itu adalah Tubuh Pasti Tentang Latihan Olah Tubuh Tentang Bagaimana Mempersiapkan Tubuh Dan seterusnya Nah Pada materi Inilah Kemudian Pantomim Menjadi penting Sebagai Metode Untuk Olah Tubuh Dilanjutkan Lagi Kemudian Pertanyaan Yang sama Kenapa Lagi Pantomim Kenapa Lagi Untuk Melatih Tubuh Itu Pantomim Kita Ingat Bahwa Manusia Sejak Lahir Pertama Begitu Ketika Kita Masih Menjadi Bayi Maksud saya Jadi Sejak Kali Pertama Dia Lahir Menjadi Manusia Ke Bumi Ini Dia Menjadi Bayi Begitu Apa Yang Dia Lakukan Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Lain Bahasa Apa Yang Dia Pakai Bahasa Apa Yang Dipakai Seorang Bayi Untuk Berkomunikasi Dengan Ibunya Berkomunikasi Dengan Ayahnya Atau Dengan Orang Lain Tentu Kita Akan Tahu Bahasanya Jawabannya Adalah Dia Berkomunikasi Dengan Bahasa Tubuh Nah Itulah Kenapa Tubuh Di Teater Itu Menjadi Pelajaran Yang Pertama Tentang Olah Tubuh Baru Kemudian Olah Vokal Dan Olah Indra Karena Memang Aktor Sebagai Dia Sebagai Seorang Siniman Yang Akan Mengkomunikasikan Cerita Atau Naskah Kepada Penonton Maka Dia Harus Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang Baik Nah Kita Belajar Pada Bayi Bagaimana Seorang Bayi Bisa Berkomunikasi Dengan Bayi Padahal Dia Sama 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 Tidak Berbicara Yang Dia Ucapkan Tidak Berbentuk Kata Tidak Verbal Dia Hanya A E I U Hanya Berbentuk Suku Kata Dia Akan Bermain Dengan Dia Akan Berkomunikasi Dengan Ekspresinya Dengan Mimiknya Dengan Tangannya Dengan Menggeleng Geleng Misalnya Atau Dia Hanya Melambai Lambai Begini Itu Adalah Cara Komunikasi Bayi Tetapi Apakah Itu Bisa Dimengerti Akhirnya Bisa Dimengerti Nah Oleh Karenanya Kemudian Pantomim Sebagai Sebuah Bentuk Dari Teater Yang Hanya Menggunakan Tubuh Sebagai Media Komunikasi Makanya Teater Ini Layak Layak Menjadi Metode Untuk Mengolah Seni peran Dari Seorang Aktor Nah Saya rasa Itu dulu Alasannya Kenapa Pantomim Itu Menjadi Penting Untuk Kita Lakukan Bagaimana Cara Melakukan Pantomim Ada Banyak Ada Banyak Cara Sebenarnya Tetapi Kurang Lebih Sama Ya Latihan Dasarnya Itu Sama Kemudian Eksplorasinya Itu Yang Kemudian Berbeda Beda Walaupun Secara Global Itu Mirip Maksud saya Latihan Dasarnya Sama Itu Pasti Latihan Dasar Pantomim Atau Yang Perlu Kita Lakukan Dalam Pantomim Pada Awal Awal Tentu Saja Kita Harus Mengenal Struktur Tubuh Kita Sendiri Atau Kita Belajar Kinestetiknya Kinestetika Dari Tubuh Manusia Jadi Ada Berapa Sendi Dan Ruas 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 Yang Ada Dalam Tubuh Kita Biasanya Kita Dikenalkan Dengan Itu Dulu Kalau Pantomim Lalu Kemudian Kita Mencoba Mengurutkan Persendian Itu Di Tangan Itu ada Berapa Sendi Yang Bisa Dikerakan Di Kaki Itu ada Berapa Kemudian Di Tubuh Di Rangka Tubuh Punggung Itu ada Berapa Ke Leher Itu Berapa Kemudian Pantomim Itu Mencoba Mengurutkan Persendian Kita Yang Sebelumnya Kita Pakai Kita Pakai Biasa Aja Tanpa Kita Pikirkan Kita Bergerak Dengan Tubuh Kita Tanpa Kita Pikirkan Atau Tanpa Kita Rasakan Sama Sekali Kita Bergerak Bebas Aja Menggunakan Tubuh Kita Seperti Biasa Begitu Secara Normal Aja Atau Secara Alami Tetapi Kalau Dalam Latihan Pantomim Itu Dituntut Untuk Mencoba Merasakan Merasakan Semua Persendian Yang Yang Menggerakkan Itu Misalnya Ketika Kita Mau Menggerakkan Tangan Seperti Ini Nah Di Pantomim Itu Kita Mencoba Harus Merasakan Gerakan Persendian Atau Otot Mana Yang Kita Gerakan Begitu Kira Kira-kira Seperti itu Dipantomin Bagaimana Itu Kita Mengenal Struktur Dari Organ tubuh Kita Persendian Kita Lalu Kita Mencoba Mengkoordinasikannya Secara Disengaja Karena Untuk Kita Rasakan Lalu Kemudian Biasanya Setelah Tahap Itu Tahap Dasar Itu Tubuh Kita Sudah Kita Lalu Kemudian Kita Mencoba Belajar Objek Biasanya Jadi Karena Pantom Itu Dia Visualisasinya Semua Ada Dari Gerakan Visualisasi Objek Itu Semuanya Dari Gerakan Tubuh Kita Dan Mimik Kita Maka Biasanya Latiannya Kemudian Eksplorasinya Itu Ada Pada Reeksplorasi Objek Bagaimana Kita Menunjukkan Bahwa Apa Yang Kita Pegang Adalah Sebuah Pisang Atau Yang Kita Pegang Adalah Sebuah Kertas Yang Kita Pegang Adalah Sebuah Gitar Atau Kita Sedang Memegang Sebuah Koran Membaca Sebuah Buku Dan Seterusnya Seperti itu Kira-kira Oke Terima kasih Bapak Ada satu Pertanyaan Dari Saya Dari saya Lagi Tips Atau Kiat-kiat Apa Bagi para Pemula Yang Hendak Mempelajari Pantomim Itu Sendiri Bapak Kiat 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 Untuk Memulai Pantomim Adalah Yang pertama Niat Yang kedua Yang pertama Niat Yang kedua Melawan Malas Yang ketiga Melakukan Itu Jadi Niat Buang Malas Melakukan Yang kemudian Yang keempat Lakukan Lagi Yang kelima Lakukan Lagi Yang keenam Lakukan Terus Terus Lagi Dan seterusnya Sampai Selesai Sampai Benar-benar Bisa Pantomim Kiat-Kiatnya Itu Karena Kebanyakan Yang Ya Dari Anak Dibik Saya Di Sanggar Dan termasuk Juga Pengalaman Saya Kuliah Itu Musuh Terbesar Kita Adalah Memang Kemalasan Jadi Malas Kemudian Apalagi Kita Merasa Cukup Puas Karena Sudah Bisa Lalu Kemudian Merasa Bisa Dasar-dasarnya Lalu Kemudian Kita Selesai Berhenti Melakukan Itu Jadi Musahaya Niatnya Dulu Benaran Mau Belajar Pantomim Atau Enggak Yang kedua Kalau Memang Benaran Belajar Tepiskan Rasa Malas Yang ketiga Ayo Lakukan Memang Membosankan Karena Gimana Tubuh Ini Biasa Biasa Bawa Sehari-hari Tapi Kemudian Ketika Kita Meminta Meminta Kamu Bergerak Seperti Ini Ternyata Kita Tidak Bisa Mengkoordinasi Tidak Bisa Mengkoordinasikan Itu Akhirnya Mereka Bosan Aduh Capek Pak Biasanya Ini pengalaman Saya Dengan Anak Didik Biasanya Biasanya Udah Udah Nggak mau Lagi Baru Latihan Dua Tiga Kali Udah Merasa Bosan Karena Nggak Bisa-bisa Jadi ya Kiatnya Sebenarnya Nggak Males Dan Melakukan Kalau Untuk Karena Ini webinar Kalau Kita Workshop Mungkin Kita Bisa Sambil Praktik Tapi Kalau Di webinar Saya Bisa Hanya Mengatakan Bahwa Tutorial Pantomin Itu Banyak Di Youtube Kalau Teman-teman Pengen Melakukan Itu Latihan Kiat-kiat Latihan Atau Teknik-teknik Bermain Pantomin Dasar-dasar Pantomin Itu Banyak Tutorialnya Di Youtube Saya Rasa Ada Gitu Mas Oke Terima kasih Pak Sekedar Mengingatkan Kepada Seluruh Peserta Webinar Dan Juga Teman-teman Manitia Untuk Segera Mengisi Form Daftar Hadir Oke Ini Langsung Kita Bacain Aja Apa Namanya Pertanyaan Di kolom Komentar Jadi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Mengenai Pantomin Kepada Pak Hamza Langsung Aja Ditulis Di kolom Komentar Ini Ada Pertanyaan Oh Mengenai Tadi Pak Yang Diskriminasi Untuk Orang-orang Bui Berarti Pantomin Bisa Dijadikan Diskriminasi Untuk Orang-orang Bui Mau Bapak Gimana Gimana Tentang Diskriminasi Orang Bui Ya Pantomin Ini Dijadikan Diskriminasi Untuk Orang-orang Bui Dijadikan Diskriminasi Jadi Maksudnya Adalah Orang Bisu Didiskriminasi Dengan Pantomin Ya Mungkin Maksudnya Seperti ini Yang saya Yang saya Tangkap Pantomin Ini kan Terpusat pada Kereakan Jarang Terhadap Bukan jarang Si apa namanya Saya Saya gak pernah Menemui Pantomin Dengan Suara Seperti itu Bapak Mungkin Apa ini Sebuah Diskriminasi Kepada mereka Orang-orang Bisu Dengan Adanya Seni Pantomin Begitu Saya rasa Tidak Saya rasa Tidak Ya Justru Ketika Kita Ngasih Orang Tunawicara Orang Bisu Kita Ngasih Sebuah Naskah Drama Untuk Dia mainkan Naskah Drama Yang Full Dialog Itu Kita Mendiskriminasi Mereka Jadi Coba Bayangkan Kita sudah Tahu Mereka Ini Bisu Tidak Bisa Bicara Tapi Kita Kasih Naskah Untuk Mereka Berdialog Tentu Saja Ini Bukan Bukan Cuma Diskriminasi Bahkan Bagi saya Ini Pelecehan Maka Kalau Dia Disodorkan Untuk Bermain Pantomin Justru Ini Tepat Sebaliknya Ketika Kita Mereka Suruh Main Naskah Suruh Main Teater Dengan Naskah Itu Adalah Pelecehan Buat Mereka Sudah Tahu Saya Nggak Bisa Ngomong Dikasih Naskah Berdialog Kan Begitu Jadi Memang Teaternya Mereka Harus Pantomin Teaternya Mereka Ya Pantomin Kalau Nggak Pantomin Apa Tari Biasanya Mereka Tari Pantomin Gitu Kesenian Mereka Menggambar Itu yang Bisa mereka Lakukan Tapi Kalau Untuk Pertunjukan Untuk Seni Pertunjukan Untuk Seni yang lain Mereka Bisa Mereka Mereka Bisa Menulis Bisa Membuat Puisi Berkarya Sastra Mereka Bisa Membuat Gambar Melukis Mereka Bisa Tapi Untuk Pertunjukan Saya Rasa Yang Paling Pas Dan Khususnya Pertunjukan Teater Itu adalah Pantomin Pantomin Pari Musik Pun Sangat Susah Itu ya Kalau Kalau Orang Bisu Bisa ya Musik Tapi Kalau Misalnya Orang Yang Tuna Rungu Itu Dia Gak Gak Bisa Musik Walaupun Tidak Semuanya Justru Misalnya Orang Orang Yang Bisu Karena Saya Pernah Ada Teman Saya Disabilitas Hanya Saja Dia Tuna Netra Dia Gak Bisa Melihat Tetapi Kesenian Yang Dia Pilih Untuk Sebagai Media Ekspresi Itu Adalah Musik Jadi Dia Benar Benar Bicara Dia Bisa Dia Tidak Bisu Telinganya Dia Bisa Mendengar Tapi Dia Matanya Enggak Melihat Maka Dia Memilih Ekspresinya Itu Adalah Bermain Musik Dia Bermain Gitar Klasik Karena Dia Enggak Bisa Melihat Tapi Dia Bisa Mendengar Sama Berbicara Tapi Ada Juga Justru Seniman Dunia Seniman Musik Dunia Itu Mozart Kalau Teman-teman Tau Dan Bahkan Banyak Karyanya Yang Fenomenal Itu Dia Ciptakan Ketika Dia Sudah Tidak Mendengar Tapi Dia Bisa Menciptakan Musik Jadi Tapi Itu Orang Tertentu Yang Menurut Saya Kalau Kita Katakan Di Dunia Spiritual Mungkin Dia Karomah Orang Yang Punya Karomah Tapi Tidak Semua Orang Cacat Atau Tunarungu Itu Bisa Menciptakan Musik Seperti Apa Yang Dilakukan Mozart Nah Yang Secara Unisversal Tentu Saja Kalau Yang Tunarungu Tidak Bisa Bicara Ya Espresinya Adalah Espresi Mereka Adalah Tari Gerak Atau Pantomin Atau Menggambar Jadi Saya Rasa Bukan Sebuah Diskriminasi Bagi Orang Yang Bisu Ketika Mereka Bermain Bermain Teater Hanya Boleh Bermain Teater Pantomin Karena Itu Porsi Mereka Justru Kita Melecehkan Mereka Ketika Kita Minta Mereka Main Teater Dengan Dialog Begitu Saya Rasa Itu Oke Terima kasih Pak Gini Kepada Teman-teman Para Peserta Webinar Pada Pagi Hari Ini Jika Ada Yang Ingin Pertanya Langsung Kepada Pak Hamza Sangat Diperbolehkan Sam Saja On Mikrofon Tinggal Sebutkan Namanya Saja Saya Mau Tanya Permisi Moderator Mau Tanya Ya Ya Dipersilakan Mungkin Gini Maksud Dari Diskriminasi Terhadap Orang-orang Bu Ini Itu Kan Dalam Hal Panggung Itu Gak Masalah Ya Gimana Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Misal Ketika Berkomunikasi Orang-orang Bu Tentunya Pasti Menggunakan Tangan Gitu Nah Dan Ini Bisa Saja Jadi Diskriminasi Dalam Artian Itu Ada Orang Berkata Bahwa Oh Gimana Ya Bahasa Indonesia Itu Orang Sedang Pantomim Padahal Mereka Sedang Berkomunikasi Biasa Tidak Sedang Berpantomim Menurut Saya Bentuk Diskriminasinya Di situ Itu Bagaimana Itu Satu Yang Kedua Mertanya Ke Bapak Ivan Selaku Pemateri Bagaimana Apakah Pada Zaman Sekarang Itu Perempuan Masih Bisa Masih Boleh Atau Masih Famous Itu Berpantomim Karena Berkaca Pada Zaman Dulu Pada Zaman Yunani Itu Perempuan Itu Jarang Digunakan Atau Bahkan Tidak Pernah Sama Sekali Digunakan Untuk Berseni Bertunjukan Karena Pada Zaman Dulu Pada Zaman Yunani Perempuan Dianggap Tidak Penting Untuk Bermasyarakat Dan Mereka Menganggap Bahwa Perempuan Itu Lebih Kepada Hasrat Seksualnya Lebih Kepada Kepentingan Hasrat Seksual Boleh Langsung Dikomentari Mas Ya Langsung Mas moderator Oke Jadi Saya rasa Pantomim Dengan Bahasa Pantomim Dengan Bahasa Isyarat Itu Dua Hal Yang Berbeda Jadi Saya rasa Itu Berbeda Saya rasa Pantomim Dengan Bahasa Isyarat Itu Adalah Dua Hal Yang Berbeda Pantomim Itu Adalah Sebagai Sebuah Ekspresi Seni Sementara Bahasa Isyarat Itu Adalah Itu Adalah Alat Komunikasi Jadi Bahasa Yang digunakan Dipilih Sebagai Alat Komunikasi Antar Antar Penyandang Antar Penyandang Catat Atau Penyandang Disabilitas Sehingga Mereka Menggunakan Bahasa Isyarat Yang Dengan Tangannya Dan itu Bisa dipelajari Mereka Tetapi Tidak Semua orang Normal Itu mempelajari Bahasa Isyarat Hanya Saja Beberapa Orang Normal Yang Memang Mengabdikan Dirinya Untuk Hanya Beberapa Orang Yang Meng Bahasa Isyarat Supaya Dia bisa Berkomunikasi Dengan Orang-orang Penyandang Disabilitas Itu Biasanya Orang-orang Yang akan Berprofesi Sebagai Penarjemah Berita Biasanya Karena Orang Tunan Rungu Itu Berita Berita Sudah Hampir Semua Berita Itu Pake Penerjemah Bahasa Isyarat Jadi Ada Berita Kemudian Di layar Yang kecil Itu Ada Penerjemah Dengan Bahasa Isyarat Lalu Kemudian Pantomin Pantomin Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Dia Adalah Sebuah Ekspresi Dan Sebuah Ekspresi Dan Dia Adalah Salah Satu Bentuk Dari Pertunjukan Teater Jadi Dua Hal Yang Berbeda Sekalipun Pantomin Itu Bisa Dipakai Sebagai Sebuah Metode Metode Pemeranan Dan Lain Lain Artinya Begini Ketika Ada Orang Bisu Berbicara Dengan Antarsesama Bisu Sama Sama Penyandang Tunah Bicara Lalu Lalu Kemudian Antara Tunah Rungu Dan Tunah Bicara Dia Menggunakan Bahasa Isyarat Nah Ketika Mereka Bercakap Lalu Kemudian Ada Orang Normal Yang Melihat Mereka Bercakap Kemudian Orang Normal Ini Mengatakan Bahwa Mereka Sedang Tantomin Berarti Orang Normal Ladi Memang Awam Dia Tidak Tahu Bahwa Mereka Sedang Berbicara Sama Seperti Halnya Dia Berbicara Dengan Orang Normal Sesama Orang Normal Nah Itu Artinya Kalau Kalau Saya Balik Begini Ketika Orang Yang Penyandang Tunah Rungu Dan Tunah Wicara Ini Dia Berkomunikasi Dengan Bahasa Isyarat Orang Normal Berkomentar Bahwa Mereka Berpantomin Sementara Ketika Orang Tunah Rungu Dan Tunah Wicara Itu Melihat Orang Orang Normal Berbicara Mungkin Mereka Akan Berbicara Mereka Sedang Sedang Bermain Teater Jadi Bisa Menjadi Sebaliknya Artinya Itu Adalah Apa Ya Soal Keawaman Kita Masing-masing Jadi Orang Tersebut Yang Berkomentar Bahwa Ketika Mereka Berbicara Dengan Bahasa Isyarat Mereka Kita Katakan Bahwa Mereka Pantomin Padahal Tidak Mereka Berkomunikasi Dengan Bahasa Mereka Pantomin Beda Lagi Karena Pantomin Tadi Dia Gerakannya Bukan Seperti Bahasa Isyarat Dia Mencoba Memvisualkan Objek Objek Dia Memvisualkan Objek Dia Memvisualkan Perasaan Dia Memvisualkan Dia Memvisualkan Suasana Dia Memvisualkan Perasaan Dia Memvisualkan Objek Itu Pantomin Sementara Bahasa Isyarat Dia Memvisualkan Kata Kata Atau bahkan Suku kata Itu bedanya Saya rasa Itu untuk Pertanyaan pertama Kemudian Pertanyaan kedua Apa tadi ya Perempuan Oh Tentang perempuan Apakah perempuan Masih boleh Berpantomin Ini Di jaman Sekarang Di jaman Sekarang Itu Apakah Perempuan Boleh Pertanyaan Sebenarnya Sudah bukan Sudah bukan Pertanyaan lagi Karena Kita Kita tahu Kita tahu Tentang Hari ini Kita tahu Tentang Kesetaraan Gender Dan itu Sudah lama Diperjuangkan Bahkan Kalau kita Kalau di Bangsa kita Kita Sudah Menandai Itu Titik tolak Dari Kesetaraan Gender Itu dari Hari Kartini Artinya Kalau Laki-laki Boleh Perempuan Juga Pasti Boleh Soal Bagaimana Dulu Lampau Memang Iya Pelaku Pertunjukan Perempuan Itu jarang Sekali Apalagi Di Indonesia Apalagi Indonesia Apalagi Juga Di Madura Itu jarang Sekali Pelaku Teater Atau Pemain Teater Itu adalah Perempuan Kita Bisa Lihat Di Teater-teater Tradisional Kita Yang Tidak Melibatkan Perempuan Sama Sekali Bahkan Bahkan Ketika Peran Perempuan Dibutuhkan Karakter Perempuan Dibutuhkan Itu Diperankan Atau Dimainkan Oleh Laki-laki Itu Di teater Tradisional Kita Tapi Kalau Di Eropa Gitu Misalnya Bagaimana Teater Mereka Memang Lebih Banyak Laki-laki Dan Peran Perempuan Terbatas Biasanya Perempuan Itu hanya Boleh Menari Nah Itu Kenapa Ya Tadi Sebenarnya Sudah Disinggung Sendiri Oleh Mas Penanya Tadi Apakah Memang Begitu Ya Memang Begitu Dulu Dominasi Pria Itu memang Sangat Dominan Sekali Dan 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 itu Sejarah Peradaban Dunia Sudah Menuliskan Hal Itu Itulah Kenapa Kemudian Lahirlah Perjuangan Untuk Apa Pergerakan Untuk Memperjuangkan Kesaraan Gender Lalu Kemudian Muncul Aktivis-aktivis Perempuan Atau Para-para Feminis Untuk Memperjuangkan Itu Artinya Kalau Pertanyaannya Apakah Sekarang Perempuan Masih Boleh Bersantumin Kalau Kita Sebagai Kaum Laki-laki Saya Sebagai Laki-laki Seorang Laki-laki Mempersilahkan Tinggal Sekarang Perempuannya Mau Atau Tidak Melakukan Kalau Kita Sebagai Kaum Laki-laki Fokusnya Saya Silahkan Tidak Ada Larangan Untuk Perempuan Berpantumin Sekarang Tinggal Teman-teman Atau Mau Enggak Melakukan Pantumin Tapi Apa Ada Pertanyaan Apa Memangnya Pernah ada Sangat ada Sangat ada Dan Banyak Misalnya Saya Di Kampus Saya Itu Banyak Sekali Pantumin Perempuan Di UNESA Bahkan Mereka Itu Melakukan Pantumin Itu Sepanjang Perjalanan Rel Dari Surabaya Ke Jogja Non-stop Dia Berpantumin Di atas Kereta api Ada Perempuan Ada Laki-laki Dan Mereka Pernah Mencatatkan Rekor Muri Pantumin On the Train Jadi Pantumin Di atas Kereta Dari Surabaya Ke Jakarta Jakarta Surabaya Jadi Mereka Melalui rute Jakarta Surabaya Dan Mencapatkan Rekor Itu Di Muri Mereka Berpantumin Di atas Atau Di dalam Kereta Non-stop Dari Jakarta Sampai Surabaya Siapa Yang Melakukan Laki-laki Dan Perempuan Gitu Kira-kira Seperti Itu sih Oke Bapak Ini Ucara Pertanyaan Pertanyaan Yang Benar-benar Menarik Dari Teman-teman Dimulai Dari Pertanyaan Seperti ini Bapak Apakah Dalam Pantumin Semua Gerakan Dan Makeup Maupun Kostum Tidak Boleh Asal-asalan Bapak Terus Mengapa Demikian Sebenarnya Semua Kesenian Saya rasa Semua Kesenian Tidak Hanya Pantumin Dia Sifatnya Kesenian Itu adalah Progresif Jadi Seni Itu Bersifat Progresif Dia Selalu Memiliki Progres Dan Tidak Bisa Dihentikan Bahkan Kesenian Dalam Bentuk Yang Baku Seperti Kesenian Teater Tradisional Atau Kesenian Tradisional Yang lain Yang sifatnya Baku Pakem Pada Akhirnya Mereka Bergerak Dan Mencoba Melepaskan Diri Dari Pakem Yang sudah Ada Pun Demikian Dengan Pantumin Pun Demikian Dengan Teater Yang Lain Jadi Misalnya Teater Itu Kan Harus Misalnya Harus Di Prosenium Ada kan Yang mengatur Itu Harus Di Panggung Prosenium Kenapa Karena Prosenium Itu Ada Asas Tiga Dinding Dan Seterusnya Pun Sama Pantumin Dulunya Juga Distandarisasi Dulunya Jadi Ketika Seorang Pemain Pantumin Dia Akan Melakukan Pantumin Atau Akan Membuat Sebuah Pertunjukan Pantumin Biasanya Mereka Spandarisasinya Gitu Ya Atau Apa Ya Pakem Yang dibuat Dalam Pantumin Itu Spandarisasinya Adalah Karena Pantumin Itu Kenapa Mekupnya Putih Lalu Kenapa Kostumnya Putih Putih Atau Hitam Hitam Polosan Jadi Maknanya Atau Maksud Dari Mereka Itu Adalah Untuk Dinolkan Ekspresi Itu Dinolkan Dulu Makanya Putih Polos Tanpa Apa Tanpa Makeup Yang lain Putih Polos Lalu Kemudian Alis Dan Bibir Aja Jadi Itu Maksudnya Untuk Dinolkan Ekspresi Nol Pun Sama Dengan Kostum Putih Putih Yang Yang Press Body Begitu Street Semuanya Plak Nempel Nempel Ketubuh Semua Kostumnya Street Gitu Kalau Enggak putih Ya Hitam Itu Maksudnya Juga Dinolkan Jadi Tubuhnya Itu Dinolkan Tidak Dilebihkan Lagi Kalau Baju Gitu Kan Ini Ada Bentuknya Ada Ada Jahitan Yang Membentuk Yang Membentuk Apa Ya Membuat Garis Lain Sementara Kalau Pakaian pantomim Itu Bagaimana Garis Lain Itu Tidak Dibuat Artinya Kenapa Street Gitu Kenapa Dia Pakai Legging Terus Kemudian Decker Yang Press Body Itu Supaya Tidak Membuat Garis Yang Berbeda Artinya Dinolkan Juga Garis Tubuh Dinolkan Espresi Juga Dinolkan Itulah Kenapa Kemudian Standarnya Pantomim Itu Ada Yang Beranggapan Bahwa Pantomim Tidak Sembarangan Makeupnya Juga Tidak Boleh Ngasal Karena Memang Itu Dulu Pernah Diciptakan Dibuat Standarnya Kalaupun Tidak Secara Tertulis Formal Tetapi Itu Seolah-olah Menjadi Sebuah Kesepakatan Sebuah Konvensi Sebuah Konvensi Dari Pementasan Pantomim Atau Pertunjukan Pantomim Itu Bisa Kita Lihat Pada Masa Dimana Pantomim Itu Mengalami Masa-masa Kejayaannya Ketika Dunia Itu Sangat Berminat Sekali Pada Pantomim Dan Salah Satu Pantomim Yang Terkenal Itu Adalah Marcel Marceau Itu Dari Perancis Marcel Marceau Ini Yang Kemudian Sangat Populer Sekali Di Seluruh Dunia Dia Aktor Pantomim Yang Sangat Terkenal Karena Kemampuan Pantomim Yang Luar Biasa Dia Pentas Di Berbagai Belahan Dunia Di Banyak Negara Dan Karena Itulah Kemudian Marcel Marceau Ini Marceau Ini Kemudian Yang Dijadikan Tanggal Lahir Dia Kemudian Dijadikan Sebagai Hari Pantomim Dunia Itu Diambil Dari Tanggal Lahirnya Marcel Marceau Seorang Toko Atau Aktor Pantomim Yang Sangat Terkenal Dari Perancis Nah Kalau Kita Lihat Dari Semua Pementasannya Marcel Marceau Kita Lihat Bahwa Makeup Dia Pasti Selalu Begitu Jadi Pasti Putih Pasti Garis Alis Dan Bibir Itu Saja Lalu Kemudian Kostumnya Kalaupun Dia Misalnya Ada Variasi Lain Pasti Kostumnya Itu Pris Bodi Jadi Garis Tubuhnya Itu Dinolkan Tidak Membuat Garis Tubuh Yang Lain Dari Kostum Dia Nah Apakah Harus Seperti Itu Jawabannya Tadi Kembali Bahwa Kesenian Itu Progresif Termasuk Pantomim Juga Artinya Pantomim Pun Berkembang Pada Akhirnya Pantomim Dari Yang Mulai Dibakukan Atau Dikonvensikan Pantomim Itu Harus Dinolkan Wajahnya Tubuhnya Juga Dinolkan Dengan Pakaian Yang Menempel Pada Tubuh Dan Makeup Yang Putih Polos Tetapi Kemudian Hari ini Pantomim Bisa Tidak Bermakeup Pantomim Bisa Berkostum Apapun Pantomim Bisa Menggunakan Menggunakan Busana Tidak Tidak Press Body Bahkan Baju Keseharian Bahkan Celana Pendek Dan Seterusnya Jadi Termasuk Juga Makeup Bahkan Ada yang Tidak Pake Makeup Sama Sekali Bermain Pantomim Kira Kira Begitu Jadi Akhirnya Kalau kita Ngomong Seni Tidak Ada Semuanya Tidak Ada yang Harus Gitu Dalam Seni Tidak Ada yang Baku Karena Dia akan Berkembang Terus Menerus Sesuatu Yang Terus Berkembang Kira Kira Gitu Oke Ini Ada Pertanyaan Bapak Seperti Ini Pertanyaannya Ada Nggak Si Gerakan Pakem Dalam Pantomim Kemudian Ada pula Statement Gerakan Pantomim Itu Intinya Penekanan Atau Gerakan Yang Indah Kalau Menurut Bapak Seperti Apa Kembali Lagi Bahwa Seni Itu Progresif Dia Terus Berkembang Sekalipun Coba Dipatenkan Coba Dipakemkan Pada Akhirnya Dia Mencoba Bergerak Dan Lepas Dari Apa Yang Dipakemkan Dari Pakem Sendiri Termasuk Pantomim Kalau Misalnya Pantomim Itu Tadi Intinya Memang Para Pantomimer Itu Para pelaku Pantomim Lebih Banyak Memang Mereka Bersepakat Bahwa Pantomim Itu Kalau Dari Segi Geraknya Dia Adalah Stilisasi Dia Adalah Gerakan Stilisasi Terhadap Sebuah Objek Terhadap Sebuah Benda Itulah Yang Kemudian Ditafsirkan Sebagai Sebuah Penekanan Jadi Penekanan Tadi Itu Adalah Bentuk Penegasan Dari Sebuah Objek Yang Coba Dia Gambarkan Dengan Gerak Ditekan Seperti Misalnya Kayak Gerakan Menarik Menarik Kayak Menarik Yang Yang dimaksud Penekanan Mungkin Seperti Itu Jadi Ada Bentuk Yang Sengaja Ditegaskan Tetapi Menurut saya Yang lebih Pas Bahasanya Adalah Stilisasi Bagaimana Sebuah Gerak Misalnya Tadi Ini Adalah Sebuah Tambang Itu Adalah Dari Gerakan Seperti Ini Biasa Itu Kemudian Distilisasi Distilir Dibuat Indah Sama Seperti Halnya Stilisasi Pada Gerak Tari Tari Itu Misalnya Dia Tujuannya Hanya Ini Dari Ini Mau Ini Kemudian Dia Bikin Gerakan Sebuah Sorry Dia Mau Ngambil Mau Memetik Memetik Bunga Gerakannya Atau Mengambil Sumpit Atau Mengambil Ini Apa Namanya Tusuk Konde Gerakan Itu Kalau Tari Kan Distilisasi Juga Ada Gerakan Stilisasi Di Perindah Sehingga Akhirnya Kemudian Dia Mengambilnya Dengan Ukal Jadi Dia Itu kan Stilisasi Juga Pantomin Pun Sama Pisang Aja Misalnya Mau Gambarkan Pisang Dia Stilisasi Juga Dari Biasanya Seperti Ini Kemudian Di Pantomin Itu Distilisasi Nah Itu Yang Dimaksud Penegasan Itu Mungkin Itu Maksudnya Stilisasi Jadi Ada Penekanan Untuk Mempertegas Sebenarnya Tujuannya Adalah Untuk Mempertegas Tapi Apa Harus Ada Pantomin Juga Yang Tidak Tidak Menggunakan Penekanan Itu Tetapi Dia Tetap Menggunakan Stilisasi Gerakannya Semua Stilisasi Tapi Tekanan Pada Setiap Gerakan Itu Dia Tidak Lakukan Tapi Stilisasinya Dia Lakukan Harus Diperindah Ya Karena Tujiannya Memang Untuk Kepentingan Estetik Untuk Kementingan Keindahan Sehingga Tujuan Dari Stilisasi Itu Juga Memang Untuk Keindahan Geraknya Gitu Kira-kira Oke Berarti Tidak Ada Pak Khusus Dalam Berpantomim Tergandung Bagaimana Cara Kita Memandang Peraganya Dan Jalan Alur Yang Dibawakan Betul Jadi Karena Seni Itu Berembang Dia Berkembang Terus Jadi Untuk Ketika Seni Itu Dipatenkan Atau Dipakemkan Harus Begini Maka Seni Tersebut Tidak Akan Berkembang Dia Mati Di situ Stuck Di situ Makanya Seni Itu Dia Dibebaskan Karena Ketika Dia Dipatenkan Maka Dia Akan Mati Dia Akan Ditinggal Oleh Jamannya Meskipun Kalau Di Di Jurusan Jurusan Seni Karena Memang Mereka Harus Belajar Secara Akademis Maka Hal-hal Yang Baku Yang Konvensional Itu Pasti Mereka Harus Lakukan Kalau Di Studi Kesenian Terutama Untuk Teater Jurusan Jurusan Teater Di Institut Kesenian Itu Pasti Mereka Harus Mempelajari Konvensi Konvensi Itu Yang Konvensional Yang Baku Setelah Mereka Menguasai Itu Baru Kemudian Mereka Dibebaskan Kamu Mau Bikin Pertunjukan Pantomim Dengan Gayamu Terserah Itu Untuk Lulus Dari Mataku Dia Haruskan Belajar Yang Konvensional Kira-kira Belajar Pakamnya Dulu Pantom Ini Gerakan Gerakan Tangan Seperti Ini Pasti Jadi Karena itu Akademis Makanya Dia harus Lewat Yang Konvensional Yang Pakam Nah Makanya Biasanya Orang Yang Masih Betul Betul Juga Itu Ini Harus Gini Harusnya Sebagai Sebuah Ekspresi Itu Tidak Sama Halnya Misalnya Kalau Di kampus Kampus Seni Atau Memang Harus Bertahap Jadi Kalaupun Teater Aja Itu Kita Harus Jadi Setelah Pantom Baru Boleh Monolog Setelah Monolog Baru Boleh Main Berkelompok Jadi Kenapa Pantom Dulu Karena Tadi Modal Dasar Pemeran Apa Modal Pemeranan Yang Pertama Adalah Tubuh Maka Dia harus Belajar Pantom Dulu Di Kurikulum Jadi Di Mata Kuliah Perannya Itu Pasti Pantom Semester Duanya Seni Perannya Monolog Seni Peran Ketiga Mereka Kuliahnya Itu Tentang Teater Realis Mereka Bermain Pemeranan Yang Sudah Menggunakan Tubuh Mereka Dan Menggunakan Vokal Mereka Setelah Pemeranan Realis Seni Peran Berikutnya Seni Peran Keempat Mereka Seni Peran Non Realis Jadi Berurutan Seperti Itu Karena Akademis Tapi Kalau Di luar Apakah Kita Harus Nolok Dulu Apakah Kita Nggak Boleh Main Monolog Sebelum Kita Menguasai Pantomim Dulu Ya Nggak Nggak Bebas Sama Sama Sepertihannya Apakah Harus Pada Pakemnya Kita Berpantomim Harus Makeupnya Harus Begini Harus Putih Harus Bentuk Alisnya Seperti Ini Apakah Harus Berkostum Seperti Itu Kalau Di luaran Sebagai Sebuah Ekspresi Ya Tidak Harus Bebas Aja Karena Seni Sebagai Sebuah Ekspresi Sudah Itu Kira-kira Oke Oke Bapak Ini Ada Pertanyaan Dari Kartika Bapak Bagaimana Tingkat Kepopularan Pantomim Di Indonesia Apakah Pantomim Layak Untuk Dilestarikan Seperti itu Bapak Jadi Sebuah Metode Pomeranan Pantomim Itu Adalah Metode Yang Paling Baik Menurut Saya Yang Paling Bagus Untuk Seorang Pemeran Sebelum Dia Mencoba Bermain Dengan Naskah Realis Atau Naskah Non Realis Yang Melibatkan Tubuh Dan Vokal Yang Melibatkan Tubuh Dan Vokal Secara Bersamaan Jadi Pantomim Itu Penting Sebagai Sebuah Metode Pemeranan Makanya Dia itu Menurut saya Adalah Raya Untuk Kita Lakukan Dan Tetap Kita Lestarikan Sebagai Sebagai Pelaku Teater Karena Ya Semua Apa Basic Basic Pemeranan Itu Ada di Pantomim Bagaimana Kita Mencoba Memvisualkan Sebuah Benda Secara Imajinasi Menjadi Ada Menjadi Imajinir Benda Itu Bagaimana Kita Mengungkapkan Perasaan Kita Dengan Mimik Dan Seterusnya Itu Adalah Sebuah Olah Tubuh Yang Cukup Baik Untuk Selanjutnya Kita Pakai Dalam Bermain Teater Bahkan Dulu Di Ketika Charlie Chaplin Sangat Terkenal Ketika Masih Film Bisu Ketika Charlie Chaplin Cukup Terkenal Maka Standarisasinya Orang Akan Menjadi Aktor Pada Saat Itu Dia Harus Bisa Pantomim Pada Pada Masa Itu Jadi Ini Menandakan Bahwa Begitu Pentingnya Mereka Menganggap Pantomim Itu Mereka Menganggap Ini Menandakan Maksud Saya Ini Menandakan Bahwa Mereka Menganggap Betapa Pentingnya Pantomim Untuk Modal Seorang Aktor Jadi Pada Masanya Charlie Chaplin Masa Setelah Itu Banyak Para Aktor Pemain Film Yang Dia Membekali Dirinya Atau Membekali Kemampuan Aktingnya Itu Dengan Pantomim Oscar Chaplin Chaplin Inilah Tanda Bahwa Semua orang Pada saat itu Menganggap Pantomim Itu Penting Untuk Seorang Pemeran Untuk Seorang Aktor Gitu Kira-kira Nah Ini Ada Pertanyaan Mungkin Bisa dikatakan Sebagai Pertanyaan Terakhir Bapak Pada Webinar Kita Pada Pagi hari Ini Bagaimana Cara Menarik Orang-orang Agar Berpantomim Nah Cocok Munggu Bapak Oke Secara Menarik Orang-orang Pantomim Tidak dilakukan Secara Sembarangan Maksudnya Secara Sembarangan Itu Asal Jadi Yang Membuat Gini Yang membuat Dan ini Bukan hanya Pantomim Saja Menurut saya Juga Teater Terutama Tari Tari Juga Jadi Yang membuat Orang Terutama Teaternya Yang membuat Orang itu Sekarang Sudah kehilangan Minat pada Teater Kenapa Karena Teater Sudah Tidak Mampu Menunjukkan Kemenarikannya Bagi orang Bagi orang Lain Di luar Pelaku Teater itu Termasuk Pantomim Apa yang Menyebabkan Ketidak Menarikan Itu Ya maaf Saja Banyak Sekarang Teman-teman Pelaku Teater Itu Yang Sembarangan Atau Dalam Kata Lain Dengan Kata Lain Asal Asal Pentas Jadi Menurut saya Kebiasaan Asal Pentas Ini Dikurangi Menurut saya Kalau Kita Pengen Kita Dilihat Kalau Kita Pengen Orang-orang Benar-benar Menghargai Apa yang Kita Tampilkan Kalau Kita Pengen Pantomim Kita Itu Benar-benar Dilihat Jadi Lakukan Dengan Dengan Benar-benar Dengan Sungguh-sungguh Dengan Terkonsep Dan Dengan Latihan Yang cukup Gak Cuma Asal Biasanya Kalau Asal Itu Udah Kan Kelihatan Kita Bisa Melihat Orang Yang Pantomim Ya Paling Gimana Beda Gitu Kalau Asal Kalian Lihat Aja Misalnya Di Youtube-youtube Banyak Pantomim Pantomim Yang Di Jalanan Itu Beda Interesnya Orang Ketika Seorang Bermain Pantomim Dan Dia Yang Kita Lihat Itu Dia Nampak Terlatih Pantomim Bagus Tubuhnya Bagus Espresinya Bagus Dan Dia Komunikatif Itu B B Bisa Dirasakan Artinya Dia Nggak Asal Dia Nggak Asal Pentas Tapi Beda Sama Yang Biasanya Teman-teman Lakukan Di Apa Ya Karena Spontan Ya Akhirnya Kurang Nilai Nah Maksud Saya Ya Kalau Kita Pengen Pantomim Itu Menarik Ayo Kita Lakukan Berpantomim Dengan Benar Dengan Benar Yang Saya Maksud Walaupun Tidak Harus Seperti Ini Dan Tidak Harus Ikut Pakam Tetapi Kita Terkonsep Maksudnya Terkonsep Dengan Latihan Yang Cukup Persiapan Yang Cukup Sehingga Matang Apa Yang Kita Sajikan Yang Kita Tampilkan Itu Nampak Matang Itu Si Biar Orang Perpantomim Mulai Perpantomim Sejak Dini Bapak Ya Enggak Kalau Sejak Dini Itu Kayak Diwajibkan Juga Enggak Maksudnya Ketika Kita Memang Pengen Pentas Pantomim Ayo Prepare Benar Benar Prepare Latian Konsep Yang Betul Sehingga Orang Orang Itu Respek Ketika Melihat Kita Tertarik Dia Respek Kira Kira Gitu Oke Mungkin Dari Pertanyaan Mbak Siapa Dik Ketika Mengakhiri Sesi Webinar Pada Pagi hari ini Mungkin Pak Ada sedikit Closing Statement Yang mau Disampaikan Monggo Untuk Teman-teman Panitia Terutama UKM Sanggar Seni Saya lupa Lagi Maaf Sanggar Seni Abstra Untuk teman-teman Sanggar Seni Abstra Fakultas Informatika Fakultas Informatika Komunikasi Fisip Pak Fisip 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 Sorry Sorry Karena saya Tidak tahu Kalian tidak Mencantumkan Ini di Kok ada Di poster Fisip Memberi saya Kesempatan Dan mempercayai Saya Untuk Mengisi Webinar Yang kalian Buat Tentang Pantomin Ini Dan Yang kedua Terima kasih Karena kalian Masih ingin Bergeliat Dan masih Ingin bergerak Untuk Senian Karena Saya Adalah Pelaku Seni Dan Sebagai Sebuah Pelaku Saya Dan Teman-teman Saya Dan semua Orang Yang ada Di Yang ada Di Dalamnya Lebih Butuh Lebih Banyak Orang Seperti Teman-teman Yang ada Di kampus Dan Itu Saya Sangat Berterima kasih Dan Semoga Teman-teman Sanggar Abstra Di sana Tetap Semangat Untuk Berkesenian Semoga Ini Hanya Sebagai Pemantik Untuk Teman-teman Bisa Bikin Kegiatan Yang Lebih Besar Lagi Barangkali Barangkali Juga Bisa Pertujukan Dan Saya Akan Sangat Senang Kalau teman-teman Bisa Bawa Karya Di Di Sumeneb Saya bisa Saya dengan Sangat Senang Sekali Kalau teman-teman Dari Abstra Mau Pintas Di Sumeneb Barangkali Bisa Pintas Di sekolah Saya Dengan Sanggar Seni Yang ada Di Sekolah Saya Begitu Dan Jangan lupa Karena teman-teman Sudah Mengangkat Tema Pantomin Harapan Saya Teman-teman Bisa Mempraktikan Itu Dan Bisa Melakukan Itu Sebagai Metode Pemeranan Untuk Membiasakan Para Calon Pemain Panggung Kalian Para Calon Aktor Dan Aktris Kalian Untuk Membekali Dirinya Dengan Dengan Olah Tubuh Pantomin Sehingga Ketika Memainkan Peran Dia Bisa Lebih Luas Untuk Menghidupkan Karakter-karakter Yang Ada Dalam Naskah Dan Dia Benar-benar Ternyata Di atas Panggung Dengan Tubuh Yang Luas Yang Dimiliki Oleh Tubuh Pantomin Kira-kira Gitu Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Mungkin Kalau Kesembenam Atau Saya Kebangkalan Bisa Disambung Sambung Lagi Dalam Bentuk Silaturahmi Atau Diskusi Bebas Di Warung Kopi Dan Seterusnya Kira-kira Begitu Mas Oke Terima kasih Oh ya Teman-teman Bisa On Cam Sebentar Kita Foto Bareng Mumpung Ada Pak Hamza Disini Dan Teman-teman Manitia Silahkan Bersiap-siap On Cam Semuanya Ini Nyalakan Kameranya Nanti pada Hidungan Ketiga Biar Difoto Sama Teman-teman Panitia Oke Kuhitung ya Ayo Bisa dibalik Pak Kameranya Biar bisa Lurus Diberdirikan Bapak Masalahnya Di bawah Ini Punya Saya Ada Ada Ini Apa namanya Keganjel Sama Ini Charger Sama Oh Ini Di bawah Tadi Pas saya Balik Begini Kebalik Kan Kebalik Iya Jadi Dia di bawah Tapi Tidak Bapak Saya Pegang Oke Saya Hitung ya Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kepada Teman-teman Para peserta Webinar Pantau Mem sebagai Media Ekspresi Dan Komunikasi Nonverbal Terima kasih Juga Kepada Bapak Ahmad Zafan Suri Sudah Menyempatkan Waktunya Dari Saya Ucapkan Wassalamualaikum Wb Menikmati Akhir Pekan Dadah Semuanya Waalaikumsalam 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 Terima kasih.